Hai assalamualaikum guys disini saya akan menjelaskan atau berbagi ya ilmu tentang memperbaiki kipas angin kipas angin merek kosmos ini dapet apa servisan ya dapet servisan dapet konsumen ini merek kosmos ya kipas merek kosmos ini nah wah kondisinya lumayan guys lumayan kotor banget ya dilihat dari depunya ya kotor banget ini cara memperbaikinya guys untuk lihat videonya dan untuk memperbaikinya caranya lihat sampai habis ya guys biasanya untuk tipe ini kerusakan ada pada ini ini biasanya lah ini bentuk fisiknya alat yang rusak views namanya views ya guys ini jadi ini alatnya biasanya rusak Oke sekarang kita let's go untuk perbaikannya guys Oke guys cara memperbaikkan ini sudah mati berapa bulan atau berapa tahun kondisi kipas kotor balap gas nah kondisi kipas kotor banget nah ini guys ini kondisi kipas mati total tidak ada gerakan atau ketahuan nah untuk memperbaiknya cukup mudah sih ya biasanya ada yang kerusakan pada views atau juga pada bagian ininya kalau bagian ininya paling tidak diganti semua satu cat nah ini guys kita lepas ininya Oke kita bongkar bagian sini guys ya bongkar kalau udah dilepas semua guys ya nih nah disini ada yang namanya views bentuk views ini nih guys yang ada tulisan ininya nih bentuk dari fisik views tersebut tersebut ini nih yang biasanya mengalami kerusakan mati total ini caranya mudah guys untuk memperbaikinya potong bagian ini ya yang ini diganti yang ini ya ini yang baru nih ya ini yang baru diganti kita pasangkan kita ganti kita akan ganti dan kita akan potong ya ya ini guys ini guys setelah kita udah potong udah dilepas ya udah dilepas kita ganti yang baru yang ini yang baru ini yang baru ini kita ganti ya kita pasang untuk penggantian alatnya sertaknya oke nah disini biar kelihatan ya oke kita gunakan solder kalau ada kalau tidak ada kita pakai apa biasa aja biasa aja gak apa-apa di dililitkan atau ditokok disini juga gak apa-apa gitu loh nah oke ini saya tempelnya di belakang ini ini kita ganti baru ya ganti baru oke sekarang kita lilitkan untuk ininya nah oke kita lilitkan kita lilitkan aja kita lilitkan aja juga gak apa-apa gak pakai solder pun gak masalah gitu loh yang pasti daya tempelnya antara busi sama kawat yang di kipas itu eh kuat gitu loh gak ada goyangan gitu loh oke sekarang juga solder guys oke oke ini gambarannya guys ya gambarannya yang belum saya tidak belum saya rapikan di bagian sininya oke kita tepuk aja guys disini tepuk biar gak kena baling-balingnya dulu dicoba langsung atau di testin langsung ya di test biar eh kalian juga melihat kalau kipas ini kalau kipas ini sudah berputar belum ya ya lihat sendiri oke ini guys ya lihat ini colokannya nah lihat sendiri guys oke kita colokin kita putar nah tuh guys ini berarti kipas emang gak lancar ini ini berarti kita harus bersihkan dulu di bagian baling-balingnya gitu loh biar kondisi debu eh kotoran yang ada di baling-baling atau di bagian asnya atau lakernya itu bersih jadi kipas itu lancar guys inilah cara perbaikan kipas angin merk kosmos yang diganti cuma hanya viewsnya guys jangan lupa untuk subscribe komen like ya guys bunyikan tombol loncengnya untuk konten-konten video saya sekian dan terima kasih oke guys lancar kan tuh nah ini lancar udah nyala nah sekarang kita matikan kita cabut kita tinggal rapikan aja nah ini tinggal rapikan aja guys yang tadi saya ganti mana nah ini nih ini ini yang sudah saya ganti ini kita solasi bagian ininya guys ya bagian ini solasi dua-duanya dan kita majuin ke sini lagi oke udah jadi ini inilah guys untuk kipasnya yang sudah diperbaiki yang sudah diganti fiusnya lihat ini posisi colokan udah mana apa tercolok ya ini nah kita tekan guys nah itu itu adalah kipas yang sudah diperbaiki diperbaiki merk kosmos ya kosmos mini atau kosmos kecil ini udah jalan normal guys ini coba tekan untuk nomor 2 tambah kenceng kan guys itulah cara perbaikan kipas angin kosmos kosmos kecil ya kosmos mini dengan mengganti fius sekian dulu guys untuk tutorial video perbaikan servis kipas angin jangan lupa untuk subscribe komen like dan bunyikan tombol loncengnya guys untuk video konten barunya ya guys sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh